Pelaku pembunuh Elisa, seorang mahasiswi di Pandeglang, ditangkap Satreskrim Pores, Pandeglang. Pelaku menghabisi nyawa korban karena sakit hati. Kloset kamar mandi menjadi barang bukti pelaku berusia 21 tahun, membunuh korban berusia 23 tahun. Pelaku sakit hati karena korban yang sudah menjadi pacarnya sejak 5 tahun lalu mempunyai kekasih baru. Sehari sebelum membunuh, pelaku bertemu korban memberi kado ulang tahun. Pada Rabu 8 Februari 2023 malam, polisi mendapat laporan warga tentang jenazah berjenis kelamin perempuan ditemukan di area semak-semak Kabupaten Pandeglang. Tidak butuh waktu lama, pelaku yang juga mantan kekasih korban ditangkap polisi di rumahnya. Diberitakan sebelumnya, seorang mahasiswi di Banten dibunuh mantan pacarnya. Elisa Siti Mulyani alias ES menjadi korban pembunuhan mantan pacar, Riko Ariska. Riko membunuh mantan pacarnya dengan cara memukul di bagian leher menggunakan kloset di jalan Stadion Badak Pandeglang pada Rabu 8 Februari 2023 lalu. ES mahasiswi semester 7 di salah satu universitas di kota Serang, Banten tewas di tangan mantan pacarnya berinisial R.A. R.A. tega menghabisi nyawa ES karena sakit hati pada korban yang sudah memiliki kekasih baru setelah putus dengannya. Untuk diketahui, R.A. dan ES pernah menjalin kasih selama 5 tahun. Mereka tinggal di satu daerah yakni Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Banten. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.